Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku yang saya cintai saya bahakan Setelah didesak oleh para GNU Dan juga ribuan anggota banser dari berbagai penjuru wilayah Polres Karawang hari ini hari Jumat Tanggal 16 Agustus 2024 Akhirnya berhasil menangkap dua orang pelaku Pelaku pengeroyokan pengurusakan terhadap GNU dan salah satu anggota banser di Karawang Nah kita ikuti penjelasannya dari Kapolres Karawang berikut ini Kompok orang ini mencari menyebut nama salah satu ulama Namun ternyata dalam rompongan mobil tersebut Nama yang dicari tidak ada Kemudian terjadi kekerasan terhadap orang dan benda Di mana dua orang korban yang berada di dalam mobil Mendapatkan perlakuan pengeroyokan Kemudian mobil yang digunakan mengalami perusahaan Kemudian dalam kereta-kereta ini Satres Tim Polres Karawang melakukan penyelidikan dan penyelidikan Dan berdasarkan alat bukti yang ada Ditemukan bukti semula yang cukup Dua orang laki-laki dengan inisial F dan S Sebagai pelaku tindak bidana Secara bersama-sama di muka umum Melakukan kekerasan terhadap orang dan benda Sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 1.70 kewahabidana Dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun dan 6 bulan penyelidikan Pengurusakan bersama-sama dan pengeroyokan Pak Kapolres Ya karena di video itu kan jelas sekali Pelakunya yang banyak sekali Jadi menurut saya pengeroyokan Satu yang kedua Pak Kapolres Tersangka yang ditahan ditunjukkan fotonya Dua orang satu gambarnya gendut sekali Kita tidak tahu wajahnya karena dipoto dari belakang ya Ini mencurigakan Biasanya dalam hal-hal serius Mestinya ditampakin mukanya dong Kita tidak tahu Jangan-jangan yang ditahan itu Yang ditunjukkan kepada wartawan itu bukan pelakunya Kita kan ingin tahu Karena sebagaimana video yang beredar Sekelisutnya kan wajahnya jelas Sama enggak ini dengan yang beredar Begitu dong Oke tapi anyway Kita menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Karawang ini Walaupun harus didemo dulu Harus diguduk masa dulu Baru kemudian Kercep Melakukan penangkapan dan penyitaan barang-barang buktinya Tetapi kita harus tetap kawal ketat Jangan sampai ini Apa namanya Pelaku yang ditangkap Adalah Bukan pelaku sebenarnya Jangan sampai Dan ini Harus dikawal terus oleh Sahabat-sahabat Banser Sahabat-sahabat Laskar Sabillah Kadur-kadur NU Di Karawang khususnya Agar jangan sampai Kasus ini masuk angin Dan yang terpenting lagi Pak Kapolres Adalah Dalangnya Mereka tidak mungkin Bergerak sendiri Tanpa ada yang mengkomando Mereka tidak mungkin Bergerak sendiri Tanpa ada yang Mengkomando Pasti ada yang Mengkomando Nah Dalang intelektualnya ini Aktornya Provokatornya ini Harus Ditangkap juga Pak Polisi Dan saya kira Hukumannya bisa lebih besar Mereka kan hanya Eksekutor lapangan Tidak mungkin Mereka bergerak Bersama-sama Tanpa ada yang Mengkomando Tanpa ada dalamnya Tanpa ada provokator Itu kita tunggu Pak Kapolres Keseriusan Anda Di dalam menangani Kasus ini Ini kasus serius Bukan kasus pere-pere Karena mengerahkan Banyak orang Untuk melakukan Anarkismo Pengeroyokan Terhadap tokoh Agama sekelas Ngahdatul Ulama Logo-logonya juga Ini Menurut saya Harus dikembangkan terus Pasal-pasal Berlapis Harus dikenakan Kepada para pelaku Pelakunya kita lihat Banyak sekali Kenapa Ada dua orang Yang ditangkap Ya oke lah Kalau awal ini Ditangkap dua orang Kita terima Tapi pengembangannya Harus Tempat sasaran Sekali lagi Terutama adalah Dalangnya Agar peristiwa serupa Tidak terjadi lagi Di tempat lain Sekali lagi Agar peristiwa serupa Tidak terjadi Di tempat lain Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video